hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial videonya sangat singkat sekali kalian mungkin pernah ingin mendapatkan kayak gini SHA certificate fingerprint untuk dihapak aplikasi kalian yang tipenya SHA-1 atau SHA-256 atau mungkin MD5 langsung nah cara yang tersebut internet biasanya akan langsung klik reddle nah disini kan mungkin kalian pernah mengalami seperti ini dimana tidak ada folder APP seperti itu untuk sign report oke saya menggunakan understudio versi terbaru atau understudio arctic fox patch nya patch kedua tahun 2020.3.1 oke caranya cukup simple sekali ini meskipun ada suatu setting yang harus kalian nyalakan meskipun kalian udah meng-sinkronasi project secara terus-menerus tetap ketika settingan itu belum kalian enable atau kalian disable itu tidak akan keluar APP nya cukup simple kalian bisa menuju file lalu klik aja ke setting nah disetting itu ada centang gradle ada tulisannya ini download build gradle touchlist during gradle syncs ini coba kalian matikan lalu klik apply lalu oke lalu lakukan sync ulang pada project kalian dan tunggu untuk beberapa saat nah disini akan muncul APP dan tax nah baru di build atau di Android maksud saya nah baru ada keluar skin report nah ketika kalian sing singin report ini akan muncul SHA debug kalian SHA-1 SHA-256 atau MD5 mungkin itu saja yang bisa saya beritahu terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax